Oke teman-teman sekarang kita balik ke pengkabelan speedometer KTM Nah pertama-tama gue jelasin di speedometer KTM ini ada 3 soket sebenarnya Nah yang pertama ini ada 6 pin Ini adalah soket untuk transmisi manual ya Motor manual karena dia ada transmisi IG1, IG2 dan seterusnya Dan ini soket untuk sensor speedometernya nanti Nah ada soket satu lagi Ini untuk indikator sen, lampu dan lain-lain Dan sudah gue lepas karena nanti akan sambung-menyambung di kabel Honda Beat FI 2014 Nah sebelumnya gue akan jelasin warna-warna ini dan fungsi indikatornya Yang pertama gue jelasin warna hitam ya Nah kabel warna hitam di indikator speedometer KTM ini adalah positif kunci kontak Jadi nanti kalian sambung ambil positif atau kabel di kunci kontak warna hitam juga Kalian sambung di warna hitam di speedometer KTM nya Dan yang kedua Yang kedua kabel warna hijau Hijau polos ya teman-teman Nah hijau polos ini kalian sambung ke negatif Sebenarnya ini negatif aki kalian ambil aja atau sambung ke negatif klakson disini Negatif klakson juga warnanya hijau polos Jadi kalian sambung disini atau jumper ya Nah yang selanjutnya itu warna kuning Warna kuning ini indikator kuning strip putih ya Ini indikator bensin Nah untuk di Honda Beat sendiri Dia juga warnanya kuning strip putih Tapi ada tiga kabel ya teman-teman Jadi nanti di Honda Beat ada tiga kabel Kalian ambil warna kuningnya aja Untuk warna coklat dan warna abu-abu itu ditutup aja supaya gak kesentuh Nah selanjutnya warna biru Warna biru polos Warna biru polos ini Kalian sambung ke lampu jauh Honda Beat FI Nah untuk dari Honda Beat FI nya sendiri dia berwarna biru juga Kalian sambung aja Dan selanjutnya berwarna Biru muda ya Biru muda Nah ini untuk lampu sen Lampu sen sebelah kanan Nah ini warna biru muda ini Nah untuk di Honda Beat sendiri Lampu sen sebelah kanan juga berwarna biru muda Jadi kalian tinggal sambung aja jumper kesini Nah untuk Lampu sen sebelah kirinya dia berwarna oren Nah ini warna oren Di Honda Beat juga dia berwarna oren Jadi tinggal sambung aja sesuai warna Kalau kabelnya kurang panjang kalian bisa Beli kabel yang kecil begini dan sambung Dan yang terakhir itu berwarna biru Dan yang terakhir itu berwarna biru Biru juga tapi dia bergaris Bergaris putih Nah ini indikator RPM teman teman Nah nyambungnya dimana bro Nah nyambungnya di CDI di bagian Kanan body Bagian bawah Letaknya dimana bro Yuk kita lihat Di sini Di bawah ini Yang mana itu bro Nanti sambungnya di kabel Warna apa Nah ini jadi gue liatin ya Jadi kabelnya warna 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 kuning Warna kuning strip biru Di bawah ini ya teman teman Nah Jadi yang ini Aduh Nah ini yang Yang bawah ini ya Kuning strip biru Kalian sambung aja Kira-kira pakai kabel agak panjang Ke bagian Body bawah Makin body bawah Lanjut ke atas Nah jadi kalian nanti sambung Ke biru strip putih Nah untuk Sensor Sensor speedometer nya Atau speed Kecepatan Itu nanti kita custom Di bagian Gearbox Gearbox nya Karena Kalau Bawaannya itu kan digital Harus pakai magnet ya Sensor nya Nah ini nanti kita Custom di Gearbox nya Magnet nya Nah Untuk videonya nanti Gue bikin terpisah Kira-kira begitu Nanti gue kasih video Setelah terpasang Oke teman teman Untuk speedometer nya Sudah terpasang Kabel-kabel nya Sudah terlalu sambung Dan gimana penampakannya Dan apa indikator nya Kita lihat langsung ya Nah setelah Semuanya sudah terpasang Sekarang kita tes Semua indikator yang ada Di speedometer KTM ini Untuk lampu Sain Dia berjalan dengan Normal ya teman Nah Untuk lampu jauh Karena gue disini Pakai daymaker Satu mode Jadi dia cuma Pakai lampu jauh Nah ini cahayanya ya Garisnya juga Bagus Kalau kalian mau Order daymaker Ada di Kelanjang kuning Atau di TikTok shop Gue Nah ini Indikator Bensin Ini indikator Jarak tempu Dan dia bisa berubah Menjadi indikator Voltmeter ya Nah untuk indikator RPM nya Kita lihat Kita coba nyalain Nah ini dia berubah Jadi indikator Indikator Voltmeter ya Atau aki Yang kita belum Belum pasang Adalah indikator Speed Atau indikator Speedometer Untuk indikator Speedometer nya Kita belum pasang Karena Pakai sensor Magnet Disini gue pake Sensor magnet Ini ya teman Nah kita coba dulu Ini dia Magnet nya Apa nama Sensor nya Kita coba Gesek ya Teman teman Coba Jadi kalian lihat Ini Nah dia berjalan Ya teman teman Dan nanti Magnet ini Kita akan custom Di Gearbox Gearbox Bawaan Dari Bitfi Gimana caranya Kalian simak Sampai akhir Dan